Di tahun 1978, Cina menempati posisi negara termiskin di dunia dengan GDP per kapitanya kayak Zambia. 88% penduduknya miskin dan pendapatannya di bawah 2 dolar per hari. Ekonominya hanya 5% dari ekonomi Amerika. Sekarang, Cina menempati posisi negara dengan perekonomian terkuat kedua di dunia. Dan 700 juta penduduknya mentas dari kemiskinan. Salah satunya, Jack Ma. Jack Ma bukan mentas lagi, malah jadi miliarder itu. Bagaimana negara miskin di dunia bisa mentas dari kemiskinan dan malah menjadi negara super power hanya dalam waktu 4 dekade. Siap patah tokoh yang membalikkan roda perekonomian di Cina, dia adalah Tenshaofi. Tasha Nihao, nama ku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Hari ini, Intan maju lagi ke era yang lebih modern. Yang Intan ceritakan sekarang di luar Dynasty. Kenapa sih ku Intan cerita di luar Dynasty lagi? Karena ada yang request. Ayo, siapa yang request? Naku. Requestannya itu semakin modern, semakin modern, semakin modern. Jangan-jangan habis gini ada yang request sejarah Corona masuk ke Wuhan. Oke, let's start. Seperti yang Intan bilang tadi, Tenshaofi mampu membalikkan roda perekonomian Cina hingga Cina menjadi negara super power. Apa sih yang dilakukan Tenshaofi hingga dia bisa membawa negaranya ke perekonomian yang bukan dibilang lebih baik lagi ya, tapi sudah suangat baik. Ini yang akan Intan bahas sekarang, jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Tenshaofi ini lahir di Jatuan 22 Agustus 1904, saat Cina masih dibawa kekuasaan dinasti Jin. Di tahun 1919, Tenshaofi ini menimba ilmu ke Paris. Tenshaofi ini ke Paris itu karena dia mau belajar bagaimana menyelamatkan negaranya dari keterburukan. Dia bilang, orang Cina itu harus dididik dengan ajaran modern untuk menyelamatkan negara. Di tahun 1924, Teng join partai komunis, partainya Mao Zedong. Teng ini bersinar banget guys di partai komunis ini. Mao Zedong itu juga suka sama Teng, karena Teng ini pinter. Di video Mao Zedong melawan yang kayak saya kemarin, kan Intan bahas Long March ya. Teng Xiaoping ini ikut Long March juga loh. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya Long March, bisa klik link ini. Tapi kliknya habis nonton video ini ya, di description box juga sudah intang taruh ininya. Di tahun 1952, setelah Cina menjadi RFC, Mao Zedong mengangkat Teng Xiaoping jadi wakil perdana menteri. Dua tahun kemudian naik pangkat lagi jadi sekjen partai komunis. Mao Zedong ini ingin mengentaskan kemiskinan di Cina. Jadi Mao Zedong ini mengadakan program yang namanya Tahui Chin. Yang berarti lompatan jauh ke depan. Dengan tujuan membangkitkan ekonomi Cina di bidang industri. Jadi Mao Zedong ini menarget pabrik baja, pabrik batu bara untuk menghasilkan hasil produksi yang sebesar-besarnya. Masalahnya targetnya Mao Zedong itu terlalu tinggi. Dan pabrik-pabrik baja itu tidak mencukupi, tidak bisa memenuhi target yang ditentukan oleh Mao Zedong. Mao Zedong itu tahu rakyatnya itu tidak bisa memenuhi targetnya. Dia bukannya menurunkan target. Malah maksa rakyat itu menyerahkan alat-alat besinya. Entah itu alat pertanian, alat masak, pegangan pintu, tempat tidur besi. Pokoknya semua besi-besiannya rakyat itu dia ambilin semua. Dia rampas, dia sita, dilebur jadi baja. Itu pun tetap tidak bisa memenuhi target. Begitu juga di sektor pertanian, petani ditarget. Tapi masyarakat kan saat itu sebagian besar rakyatnya kan petani. Targetnya masuk guys. Begitu targetnya tercapai, lalu mau itu memerintahkan puluhan juta petani. Dipindah profesikan secara paksa menjadi burung pabrik. Karena mau lebih menitik beratkan industri. Sekilas itu kok ya guys ya. Karena ini jamannya mau cetung ini, orang-orang kerja ini tidak dibayar. Jadi kalau misalkan petani ya, kalau kamu rajin kamu dapat poin. Semakin banyak poinmu, kamu nanti hari itu dapat beras semakin banyak. Nah kalau tidak kerja, otomatis tidak dibayar. Jadi kayak orang tua, anak-anak itu tidak dibayar. Ini yang kerja ini bukan cuma cowok saja, cewek, cowok, kerja semuanya. Petani-petani itu banyak yang secara berangsur-angsur dipindahkan ke menjadi burung pabrik secara paksa. Hingga jam kerja pabrik itu dilipat gandakan. Mesin terus dijalankan, tidak boleh mati. Dan ekspetani ini merasa kerjanya dia itu jauh lebih berat saat dia bekerja di bidang industri. Tiga tahun kemudian, seratus juta petani dialih profesikan secara paksa menjadi burung pabrik. Akibatnya tidak ada yang nyangkol guys. Bencana kelaparan melanda. Banyak petani terkena busung lapar. Saat kelaparan terjadi, pemerintah itu lebih mengutamakan nyawanya orang-orang industri. Jadi petani-petani itu kalau dia punya lumbung ya, itu tuh dia cek satu-satu. Dan dia rampasi, pati-patiannya itu dia rampasi. Kalau ketahuan dia menyimpen sebutir nasi pun, itu dia bakal disiksa. Puncaknya di tahun 1959 sampai 1961, puluhan juta petani mati kelaparan. Dan ini merupakan peristiwa kelaparan terbesar yang dibuat oleh manusia. Hingga GDP di tahun 1961 itu minus 27,3 persen. Perekonomian Cina lumpuh. Problem yang semestinya 5 tahun itu dihentikan dalam 3 tahun saja. Mau cek tong stres guys, dia bilang kewakilnya yang bernama Liu Shaoqi. Weis-weis bro, aku poseng bro, urusensi ya. Negara ini urusensi. Liu Shaoqi itu mengajak Teng Xiaoping untuk membenahi negara yang sedang defisit 2 juta duen. Mau ini meskipun tetap ketua, tapi Liu Shaoqi sama Teng Xiaoping ini untuk membenahi negara. Dia itu gak pernah minta pendapatnya mau cetuk. Jadi mau cetuk itu dikacangi. Dia bertindak sendiri. Karena Liu Shaoqi sama Teng Xiaoping ini klik orangnya. Jadi Teng sama Liu itu melakukan approach yang berbeda. Teng dan Liu itu mengembalikan lahan pertanian rakyat. Jadi kalau zamannya mau cetuk, rakyat itu disuruh kerja. Semua hasil itu masuk negara. Dan mau cetuk itu, seperti yang Intang katakan tadi, nanti orang-orang itu digaji berdasarkan kinerjanya. Bukan digaji sih, dikasih beras berdasarkan kinerjanya. Nah terus mau cetuk juga harus juga ngatur. Kamu yang nanam padi, kamu nanam apa, kamu nanam apa. Itu mau cetuk ngatur semua. Kalau Liu sama Teng ini, enggak. Jadi Liu sama Teng ini, dia itu kayak gini. Kamu mau nanam apapun, bebas. Memerintah, cuma minta bagi hasil. Itu pun sesuai kontrak ya. Dan tidak memberikan rakyat. Di sektor industri juga ada perubahan. Jadi Liu Danteng itu mampil supervisor untuk mengawasi kinerja buruh. Jadi enggak pakai teman pecot lagi. Malus, pecot, malus, pecot. Ya enggak gitu lagi. Buruh kompet, buruh yang kompeten itu dikasih bonus. Yang enggak kompeten, pecah. Masalahnya guys, kebijakan Liu Danteng ini itu tidak sesuai dengan prinsip komunis. Gimana-gimana, mau itu masih ketua. Mau enggak suka sama kebijakan-kebijakan Liu Danteng. Yang lebih ke arah sosialis. Mau cetung marah. Wes, wes aku harus turun tangan ini. Timbang ideologi rusak gara-gara orang ini. Tahun 1960, mau menerapkan revolusi kebudayaan. Dan ini programnya mau cetung supaya ideologi Cina pure komunis. And shopping enggak setuju. Eh bro, nyagar enggak sih? Kemarin itu programmu itu ancur, amburadul. Banyak yang mati lah. Kalau sekarang mau diterusin. Mau cetung, akhirnya memecat ten shopping. Dan mengasingkan ten shopping ke Yang Si. Karena program revolusi kebudayaan ini tujuannya membasmi paham non-komunis. Jadi otomatis banyak pembantayan-pembantayan di seluruh daratan Cina. Selama revolusi kebudayaan, sekolah, kampus, tempat ibadah semuanya ditutup. Toko dan rumah-rumah itu juga banyak yang bicara. Mau ini menggerakkan pelajar-pelajar yang dikasih rapot merah di kantongnya. Rapot itu berisi ratusan petua mau. Sebagai panduan, salah satu dari ratusan petua itu bunyinya revolusi adalah pemberontakan. Aksi kekerasan di mana sebuah kelas membulingkan kelas lainnya. Total yang tewas akibat revolusi kebudayaan ini 20 juta orang. Dan ini melumpuhkan perekonomian Cina. Tahun 1973, Perdana Menteri Chow Enlai itu manggil ten shopping dan diangkat menjadi wakil Perdana Menteri. Soalnya Chow Enlai ini ya butuh orang pintar untuk membantu dia mengurus negara. Eh, istrinya mau cetung gak terima. Istrinya mau cetung itu membuat geng, namanya geng 4. Geng 4 itu selain membuat onar, dia juga berhasil melengsarkan dan shopping. Chow Enlai dan mau cetung sama-sama meninggal di tahun 1976. Posisi mau cetung dan Chow Enlai digantikan oleh seseorang yang bernama Wak Wofeng. Jadi Wak Wofeng ini dia itu ya presiden, ya ketua partai komunis, juga komisi militer pusat. Jadi satu orang menjabat tiga jabatan di waktu yang sama. Dia manggil ten shopping untuk bantuin dia. Nah, langkah awal yang pen shopping lakukan mumpung mau cetung sudah meninggal, diberesin tuh geng 4, geng istrinya mau cetung. Meresahkan nih. Geng istrinya mau cetung tuh akhirnya berhasil ditangkap. Dan dengan lenyapnya geng 4, revolusi kebudayaan juga resmi berakhir. Wah nerteng ini bekerjasama memulihkan perekonomian Cina yang saat itu berada dalam titik terendah. Ayo coy, kita benahi negara coy. Malu coy, kita negara termiskin coy. Malu sama negara barat. Gitu katanya ten shopping. Teng dan Wak selama bekerjasama ini, Teng ini pamornya ini naik. Rakyat itu suka sama Teng. Hingga akhirnya posisi ketua partai komunis itu dikasihkan ke Teng. Nah, Teng kan akhirnya sudah full power nih ya. Kemarin kan masih terjadi bawahnya. Teng langsung bertindak dengan approach yang berbeda. Teng mencanangkan program puluhan bangceng. Yang berarti mengkoreksi kesalahan. Kan revolusi kebudayaan sama kayo e cin. Itu kan banyak salahnya tuh ya. Teng gak mau pakai slogannya mau. Apapun yang ketua maulah katakan, kita katakan. Apapun yang ketua mau lakukan, kita lakukan. Itu slogannya mau. Itu sudah gak dipakai sama Teng Xiaoping. Pertama-tama yang Teng Xiaoping urus adalah petani. Karena memang sebagian besar penduduk Cina saat itu mata pencahariannya adalah petani. Teng Xiaoping bilang ke petani-petani, situ mau nanam apapun bebas. Situ mau ambil untung berapapun bebas. Pokok pemerintah minta bagian sekian. Jatah sudah diatur kontrak. Dan yang pasti tidak memberatkan. Dan karena petani ini boleh cuan sebanyak-banyaknya, petani itu semangat 45 baik dalam bekerja. Dan ini mengakibatkan hasil bumi meningkat 25 persen. Teng ini terpesona dengan Singapur guys. Singapur di bawah Nikwanyu itu kok maju pesat. Dia tak noi Singapur sama Nikwanyu. Teng akhirnya belajar ke Nikwanyu. Dia mengirim 22 ribu pejabat untuk belajar di Singapur. Cina tetap komunis. Tapi ada unsur-unsur sosialisnya. Nggak pure komunis kayak mau cetung gitu. Kalau pure komunis kan yang dilihat negara-negara komunis doang. Soviet, Rusia, nggak mau lihat negara yang non-komunis. Teng bilang gini. Dan ini famous quote-nya dia ya. Nggak peduli kucing hitam atau putih selama kucing bisa menangkap pikus itu kucing yang baik. Maksudnya Teng, nggak peduli paham komunis atau paham sosialis asalkan bisa menjanjikan negara yang lebih baik. Ya why not? Yang penting negara maju. Di tahun 1978, Teng menerapkan kebijakan buka pintu, open door policy kepada orang asing. Jadi orang asing ini boleh invest ke Cina. Malah disarankan. Teng menetapkan empat area ekonomi di Sencen, Cuhai, Xiamen, dan Sekou. Jadi ini empat area bisnis yang mau disulap jadi kota Manhattan. Sencen maju besar guys. Bagaikan Manhattan. Manhattan itu salah satu kota di Amerika. Banyak bangunan tingginya. Dan saking cepatnya pertumbuhan di Sencen itu sampai dibilang Sencen Hutu atau percepatan Sencen. Teng juga menggalakkan sektor pariwisata di Cina. Jadi kalau yang suka sejarah, banyak bangunan bersejarah di Cina. Kalau suka alam, alam-alamnya bagus-bagus. Kalau suka arsitek-arsitek tuh ya, kalau suka bangunan-bangunan yang bagus juga ada di Cina. Nah ini duit lagi nih, devisa negara terus bertambah. Hingga rata-rata turis yang datang ke Cina pertahunnya sebelum corona itu Rp139 juta per tahun. Lalu teng ke Inggris guys, dia menemui Perdana Menteri Margaret Thatcher. Weh sis, balikin sis. Kongkongku balikin. Terhasil, Hongkong balik ke Cina. Makau juga diminta balik. Teng ke Portugis maksa, weh balikin. Makau aku balikin. Jadi Makau ini guys, karena memang dia jajahannya Portugis ya. Jalan-jalan di Makau itu nama-namanya masih pakai nama-nama Portugis. Ruedu, Ruedu. Dan bangunannya itu banyak bangunan-bangunannya Eropa. Jadi Hongkong sama Makau itu kan lepasnya dalam waktu yang bersamaan ya di dinasti Cing kemarin. Kembalinya kan juga hampir sama. Itu kalau dibandingkan, menurut kita loh ya. Hongkong sama Makau, bagus sama Makau. Untuk mengurangi kepadatan penduduk, Teng Xiaoping ini juga mencanangkan program kebijakan satu anak. Jadi, koppel yang berjanji punya satu anak akan dikasih hadiah, banyak fasilitas yang didapat, anak dapat beasiswa. Tapi efek ini banyak dampak negatifnya guys. Banyak kasus. Orang Cina kan suka anak laki ya. Begitu anaknya cewek, banyak yang dibuang, banyak yang dibunuh. Yang ketahuan aja banyak, apalagi yang nggak ketahuan. Nah, ada sedikit cacat di pemerintahan di Xiaoping. Ada insiden berdarah, namanya insiden Geng Amun. Penyebabnya ya karena korupsi. Dan kematian polisisi yang bernama Yopang. Yang mati setelah dipecat sama di Xiaoping. Geng Amun itu kepengen Cina menganut paham liberal kayak negara barat. Dan ide ini didukung oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan unjuk rasa. Pertamanya itu dalam skala kecil. Itu nggak digobris. Sama Teng itu nggak digobris. 4 Mei, skalanya membesar 50 ribu. 13 Mei, 100 ribu. Lalu Teng ini sudah mulai, sumpuk mungkin ya dia itu mengeluarkan teng-teng. Dan mahasiswa-mahasiswa itu bukannya mau bubak kek. Dia itu malah nantang. Ini nih, seperti kalian lihat fotonya. Ini tanknya ini malah ditantang ya kan. Dan terjadilah insiden berdarah yang menewaskan 7 ribu orang. Peristiwa Tiananmen ini itu dikecam negara-negara. PBB juga ngecam karena melanggar hak asasi manusia. Dan setelah peristiwa ini, pamor Teng Xiaoping ini menurun. Tidak terdengar lagi sepak terjangnya. Sampai 19 Februari 1997, Teng Xiaoping itu meninggal. Karena infeksi paru-paru. Orang-orang besar di seluruh dunia termasuk sekjen PBB itu menyatakan bela sungkawanya. Teng Xiaoping ini sangat dipuja-puja rakyatnya. Ini nih, bibotnya gede-gede. Ada di Sencen, Cingtong, Bucangyen, Secuan, Lijian. Dan rata-rata itu lebarnya 6 meter. Kembali lagi ke peristiwa Tiananmen. Peristiwa Tiananmen itu juga didalangi oleh mahasiswa yang pernah kuliah di Amerika dan merasa Amerika itu negara yang maju karena pahamnya itu paham liberal. Makanya dia tetap ingin mengubah ideologi negara. Semestinya intan ini sama pemikirannya Teng Xiaoping ini ngerti sih maksudnya Teng Xiaoping ini. Teng Xiaoping ini mengira warganya itu belum siap lah. Untuk liberal-liberalan itu belum siap. Nah, di Angrik negaranya itu bisa maju karena warganya, pemikirannya itu sudah maju, sudah pinter. Cina saat itu masih belum. Masih banyak yang percaya tahanyul, kayak gitu lah ya. Teng Xiaoping ya, ya kualitas negaranya juga, rek. Kalau di liberakan, bebas pendapat, ya negara malah nggak maju-maju. Negara kan juga punya problem yang rakyat nggak tahu juga. Masa mentang-mentang mahasiswa, terus merasa pinter. Nah, terus kalau misalnya mahasiswa tanya, kenapa kok ideologinya nggak mau liberal? Masa Teng Xiaoping jawab, nah kamu bodoh gitu sok-sokan nyampurin urusan negara? Ini kasus di Cina ya guys ya, rakyat berkacah pada negara yang lebih maju. Teman-teman bisa bayangin nggak, kalau suatu negara yang sudah lumayan maju, terus rakyatnya itu minta ganti ideologi negara, dan parahnya minta ganti ideologi negara yang lebih mundur. Tambah jadi apa negara? Iya kan? Sampai di sini dulu ceritainan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.